Terima kasih telah menonton! Tidak kaca kan iya? Coba lihat dulu deh Oh iya ternyata ada kaca disini Ih ternyata ini yang membuat panas Tapi teman-teman ngomong-ngomong soal panas yang ditimbulkan oleh kaca Teman-teman tau gak sih apa itu efek rumah kaca? Gak tau Jadi efek rumah kaca itu terjadi apabila sinar yang dipantulkan ke bumi Itu tidak dapat kembali lagi ke matahari lagi Karena adanya polutan yang menghalangi lapisan atmosfer Jadi gas rumah kaca ini terjadi apabila kita terlalu banyak menggunakan elektronik Jadi timbulnya gas seperti CO2 yang ditimbulkan oleh kendaraan Itu asapnya jadi gas CO2 Nah jika dikaitkan dengan kehidupan Efek rumah kaca ini sama seperti kita Sama seperti kondisi ketika kita mempunyai teman Lalu dia itu mempunyai masa lalu Entah itu dari masa lalu itu dia adalah orang jahat Atau pernah menyakiti kita atau menyakiti orang lain Itu seperti itu Tapi jika kita berteman dengan orang lain Janganlah kita melihat dari masa lalu Karena kita berteman dengan orang yang di masa sekarang saja Seperti dalam hadis Artinya barang siapa yang meringankan kesulitan duniawi orang lain Maka akan Allah meninggalkan juga kesulitannya di dunia akhirat Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang di dunia Maka akan Allah memudahkan kesulitannya di dunia akhirat Dan barang siapa yang menutupi aib ke seorang muslim di dunia Maka akan Allah menutupi aibnya di dunia akhirat Dan Allah adalah Allah menolong hambanya yang selalu menolong saudaranya di dunia akhirat Oke segitu dulu ya Aku mau cari cerita lagi Daaah Musnah Aduh ada yang ketemu juga Aku bicara ikut ini Aku mau maaf Duh